Friends, Alhamdulillah hari ini aku dapat oleh-oleh ya pempek dari Palembang asli dan juga ada kerupuk kemplang nih wah seneng banget ya kita buka nih bungkusannya nah ini dia ada pempek kapal selang lalu juga ada yang kecil-kecil kayaknya yang ini adaan deh namanya ya ini lenjer dan ini kayaknya pempek kulit nih lalu ini juga ada cukoknya nanti aku mau tambahin sama mentimun ya biar lebih seger dan ini aku sedang memanaskan minyak langsung aja kita goreng bismillahirrahmanirrahim kalau dari wanginya sih udah ini ikan banget ya pempeknya ya teman-teman ya nah sementara lagi ngegoreng aku mau potong-potong dulu timun ya teman-teman ya jadi kotak-kotak kecil gitu buang dulu ujung-ujungnya nah ini sudah aku buang bagian bijinya kemudian kita potong kotak-kotak kecil kayak gini aku tuh suka banget kalau pempek ada timunnya ya teman-teman jadi aromanya tuh lebih wangi dan lebih seger gitu jangan lupa dibalik enak sih kalau dia agak-agak sedikit crispy terus agak sedikit kecoklatan ya bagian luarnya teman-teman ya dan kalau sudah kecoklatan di kedua sisinya aku mau langsung angkat dan tiriskan dari minyaknya ya oke friend this is it pempek yang sudah kita goreng tuh aduh ini wangi yang ikan banget terus si cukonya juga hmm harum menggoda ya aku udah gak sabar buat nge-review si pempek ini nah ini dia pempek palembang asli yang sudah digoreng wangi yang ikan banget habis gitu ini cukonya juga hitam pekat dan harum ya juga ini si kerupuk kemplang yang bakal ngikang banget nih soalnya asli palembang oke kita review ya ya friends ini sudah aku potong-potong si pempeknya jadi kayak bite size gitu ya alias jadi sesuap-sesuap gitu potongannya ini tuh bener-bener kenyal kayak baso ikan tau gak ya bener-bener dehebat orang palembang tuh menciptakan pempek tuh ya oke langsung aja aku mau kasih cukonya hmm cuko ketemu sama mentimun tuh jadi makin khas wanginya teman-teman ya dan ini dia buah-buah yang mau aku bikin untuk kuah sop buahnya aku pakai gula putih susu kental manis putih dan juga ada air ya nanti juga aku pakai batu es ya friends langsung aja aku potong-potong buahnya ya kecil-kecil seperti ini tuh next aku campur gula dan juga susu nanti kita kasih air ya kita beri air secukupnya jangan terlalu banyak nanti jadi gak manis kemudian kita aduk-aduk sampai gulanya itu larut ya teman-teman ya kita masukkan buahnya akhir es batu yang banyak sudah jadi friends aku mau bilang terima kasih nih karena lagi-lagi teman-teman nonton video aku sampai habis yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga kasih komen yang positif dan juga kasih like ya oke thanks for watching assalamualaikum I'll see you on the next video bye-bye